Pada tahun 97, abah saya meninggal dunia. Dan pada saat masa berkabung tersebut, malam harinya ibu saya melihat sesosok mahluk gaib. Waktu abis bapak meninggal, mungkin 3 hari atau 7 hari, ibu ngambil wudhu, mau sholat malam. Ibu, perasaan ibu ada yang ngikutin. Bukan perasaan, memang ada. Berturut-turut 3 malam itu. Ketiga malamnya ibu lihat kok kakinya hitam, berbulu. Ibu, waktu itu ga ngeliat atas kan? Ibu lihat kakinya. Ibu bilang, Mbak, kalau emang abah, buka itu aja, nyerupain. Emang ibu kangen kok. Katanya, bukan. Bukan abah, saya yang nunggu sini. Barang ibu lihat ke atas begini, mau lihat mukanya lah, tinggi amat. Tinggi besar, sampai ke atas sana. Kata ibu, kalau emangnya yang nunggu sini, jangan ganggu. Tolong jagain anak cucu saya, jagain saya. Ya, katanya. Selain dari si nenek tersebut juga, saya kebetulan pernah melihat seorang wanita cantik gitu. Setiap saya pulang main, malam ya, atau pulang kerja. Kebetulan saya kalau pulang kerja, saya suka jam 11 malam, kan, pakai motor. Yang pasti dia pakai gaun putih, gaun seperti gaun pengantin, gaun pengantin orang luar negeri, kan. Seperti itu. Yang pasti dia cantik. Mungkin dia yang dulu tinggal di situ atau gimana. Tentang sejarah dari rumah Belanda itu ya, itu menurut pendengaran saya, itu dibangun oleh Tuan Tanah Belanda, saudagar kaya yang bernama Van de Goh, sekitar tahun 1800-an. Dia tinggal di situ bersama keluarga. Si Tuan Tanah itu kabur lagi ke Belanda saat gerilyawan dari Indonesia nyerang ke daerah rumah situ. Dan sekeluarga itu tewas di situ. Jadi sampai sekarang, kita sekeluarga dan keluarga masih sering melihat penampakan dari si Noni yang dibantai oleh gerilyawan Indonesia. Dan penampakan itu sering, yang sering dilihat sama kita sekeluarga itu makanya kita panggil, makanya karena penampakan seperti Noni Belande, kita panggil dia si Noni Belande. Keluarga kita jadinya dengan kehadiran mereka jadi sudah biasa. Ya walaupun tetangga, waktu itu ya masih ada yang takut. Tapi ya kita hidup sama mereka tuh jadi udah kayak keluarga. jadi yaudah kita sepakat, bukan sepakat, emang gak ada yang mau ngusir mereka. Perasaan ibu biasa aja, gak ada takut, gak apa. Ya ibu tinggal di situ, yaudah bapaknya meninggal sampai udah gak ada, anak-anak kan suka kerja malam. Ibu sendiri gak ada apa-apa. Alhamdulillah ibu dijaga. Maksud! NAK allemaal LIKE, KALAK. Terima kasih telah menonton